Sampai, sekarang di rumah kita, teman-teman, sekarang di rumah kita, langsung di rumah kita. Dalam hari ke-461 ini, perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini konflik semakin meluas, kala Rusia menuduh Ukraina sebagai dalang dibalik serangan drone ke ibu kota Rusia, Moskow. Serangan drone Ukraina itu terjadi pada selasa 30 Mei dini hari. Saat itu Presiden Putin sedang berada di Istana Kremlin, Moskow. Terkait hal ini, Kepala Negara angkat bicara. Ia menuding Ukraina sedang berusaha untuk menakut-nakuti warga Rusia setelah menyerang Moskow dengan rentetan drone. Diketahui ada delapan drone yang diluncurkan Ukraina. Beruntung pertahanan udara Moskow telah bekerja dengan baik selama serangan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya di ibu kota. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia juga buka suara soal serangan drone ke ibu kota Moskow yang didalangi Ukraina. Dikatakan ada dorongan Barat sehingga Ukraina nekat menyerang Moskow dengan mengerahkan drone-nya. Kemenelur Rusia mengungkapkan Barat menjadi pemicu pemerintah Ukraina semakin bertindak sembrono, termasuk dalam hal terorisme. Disebutkan, Ukraina membuat kekacauan dan menyebarkan teror sehingga menimbulkan kepanikan warga sipil. Terima kasih telah menonton!